Intro Warga RT21 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi digegerkan dengan sebuah ledakan bom di halaman rumah warga. Dari lokasi kejadian, anggota Gegana Brimopolda Jambi menemukan beberapa serpihan bom, paku dan bubuk mesiu. Beberapa tulisan diduga pelaku yang sengaja meledakkan bom di pemukiman warga. Untuk mengantisipasi kerumunan warga, polisi langsung memasang garis polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas Gegana Brimopolda Jambi langsung mengamankan sisa serpihan ledakan bom yang memiliki daya ledak tinggi tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, bom yang meledak pada Rabu Dini hari itu terdengar beberapa kali ledakan dan menjadi tontonan warga sekitar lokasi kejadian. Ini bang, sebenarnya kan enggak ada suara apa-apa dulu, terus suara itu beruntun lah. Durut, itu bukan dur, itu langsung enggak cuma dia beruntun. Beruntun dur, langsung kami keluar nengok, asap sudah penuh di sini, kirain kami petir atau kabel kebakar, kebakaran rupanya itu barangnya di situ, jatuh di situ. Apa yang meledak? Ya? Apa yang meledak? Itu ada bom di situ. Kembali kebakaran tadi belum tahu kan, orang punya warung teriak-teriak kebakaran, kebakaran. Kami keluar lah, kalau enggak ada apinya, sekalinya asap itu sudah tebal di sini, enggak nampak lagi rumah kan. Ada korban dah ya? Enggak ada korban, enggak ada. Wakadan Satbrimob Polda Jambi AKBP Yuri, yang turun langsung ke lokasi kejadian mengatakan, bom yang meledak di pemukiman warga tersebut merupakan bom paket, yang dilengkapi dengan analog timer, rangkaian kabel dan bahan peledak. Memenuhi unsur bom atau bukan? Kalau bicara bom, memenuhi unsur bom, karena dari beberapa bahan peledak yang dirangkai dalam satu paket, sehingga dia bisa meredak. Bom tadi ada pemicunya, ada rangkaiannya, kotasiumnya, sehingga dia pada saat meledak bisa membahayakan orang. Apa motimnya dibandingkan? Itu dia masih dalam pengembangan pelilayahan, penyidik, apa motim di balik ini. Itu secara situasi sudah bisa kita kendalikan. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, tim Gegana Polda Jambi yang turun ke lokasi kejadian mengamankan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.